Teman-teman, kertas koran ini adalah kertas termahal yang ada di bidang rosak ini. Berapa harganya? Kemana menjualnya? Simak video ini sampai selesai ya. Alhamdulillah dapat dagangan koran, kertas inilah yang paling dicari-cari oleh pedagang, makanan ataupun tukang cat dan juga tukang pelitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok. Kali ini saya mendapatkan 23 kg koran. Koran ini harganya adalah harga yang paling mahal dan juga harga paling stabil. Dengan catatan korannya sekali baca, cantik-cantik, ayu-ayu seperti ini ya. Koran ini saya beli dengan harga di bawah Rp. 5.000. Dengan harga jual untuk saat ini, saya menjualnya karena partai kecil ya cuma Rp. 6.000. Tapi kalau punya sekental atau dua kental, Rp. 7.000 itu banyak yang membeli. Bakul-bakul, bahkan ada yang khusus mencari koran. Kemungkinan besar permintaan pasar ini sangat besar sekali. Karena kita tahu koran zaman sekarang itu yang membaca itu sangat jarang. Hanya sekolahan, perkantoran, rumah sakit dan fasilitas-fasilitas umum. Maka koran ini harganya menjadi sangat tinggi. Karena permintaan pasar yang cukup tinggi. Sebagaimana hukum perdagangan, semakin banyak permintaan, pasti harganya akan semakin naik. Jadi harga saya menjual itu karena partai kecil itu Rp. 6.000. Tapi kalau saya mempunyai partai yang lebih besar, Rp. 7.000 itu saya bisa menjual. Bahkan bakul yang membeli itu nanti bisa menjual Rp. 8.000 ataupun lebih. Karena memang harga jualnya yang lumayan tinggi sekali koran ini. Karena era digital ini menyebabkan orang jarang membaca koran. Bahkan malas untuk membeli koran karena pasti membaca berita liwat HP itu sudah bisa. Lewat streaming juga sudah bisa. Otomatis koran-koran ini hanya dibaca di kantor-kantor, fasilitas umum, sekolahan, dan sebagainya. Untuk pangsa pasar koran ini, saya sendiri biasanya dibeli oleh pedagang makanan untuk bungkus makanan, kemudian tukang cet, tukang pelitur, dan sebagainya. Baiklah teman-teman, demikianlah informasi tentang kertas koran. Kertas yang paling mahal, paling stabil harganya di dunia perosokan ini. Semoga video ini bermanfaat, tetap semangat meskipun harga rosok ini sedang loyo. Karena kita harus tetap berjuang untuk demi keluarga kita, demi mewujudkan mimpi-mimpi kita, baik mimpi di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.